Halo, Daikaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Tomica Regular No. 52 Toyota Geo Corolla warna abu-abu. Ayo, kita mulai! Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya. Dulu guys, ini adalah Tomica Regular No. 52 Toyota Geo Corolla. Dari teker Tomi, skala 1 banding 63, ini adalah Morizo Edition. Untuk bagian atas seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Selanjutnya untuk bagian belakang, disini ada tulisan Tomi, Made in Vietnam dan ST23. Produk ini keluaran tahun 2023. Dan disini ada Toyota, jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Toyota. Untuk bagian bawah disini ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak, menurut saya sudah cukup. Selanjutnya, kita masuk ke bagian daikas. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 7 cm, sedangkan tinggi 2,5 cm dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah disini ada logo Toyota. Lampu bagian depan menggunakan cat warna silver. Grill dan bumper disini dari bahan logam bagian kiri. Dari mobil ada tulisan GR ya. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang menggunakan mica. Setirnya ada di sebelah kanan. Setirnya ada tempat duduk bagian dalam dari bahan plastik. Atap yang warna hitam doff ini. Sedangkan badan warna abu-abu doff juga ya. Tidak mengkilat. Untuk badannya seluruhnya dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian samping. Ban terbuat dari bahan plastik. Peleb juga dari bahan plastik. Pintu bagian samping disini tidak bisa dibuka. Mobil ini ada suspensi. Selanjutnya untuk bagian belakang. Sini ada logo Toyota untuk bagian tengah. Lampu bagian belakang menggunakan cat warna merah. Bagian kanan bawah ini ada tulisan GR dan Corolla ya. Bumper bawah dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah disini ada tulisan Tomica. Nomor 52, Tomi. Skala 1 banding 63, 2023, Toyota GR Corolla Median Kenal. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Toyota ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya. Hari ini saya dari Sement Shop. Pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.